Rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 membawa berkah bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bagaimana pemerintah mendorong pelaku UMKM memanfaatkan momen presidensi G20 dalam meningkatkan usahanya. Kita segera bergabung dengan staf Ali, Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, Vicky Satari. Pak Vicky, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Pak Vicky, terima kasih telah berbagi waktu bersama kami. Pak Vicky, UMKM di Bali sepertinya mendapatkan banyak berkah ya dari gelaran presidensi G20 Indonesia. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Vicky, seberapa besar kemudian UMKM mendapatkan manfaat dari kegiatan ini? Ya, dari seperti kita ketahui ya, Bu Menkyu sudah menginfokan bahwa ada potensi kontribusi 7,4 triliun pada PDB Indonesia terkait gelaran G20 ini sampai dengan peningkatan konsumsi domestiknya sampai dengan 1,7 triliun, Mas Kevin ya. Di sisi pariwisata juga luar biasa, di mana proyeksi peningkatan wisatawan ini kan bisa sampai dengan 1,8 sampai 3,6 juta, dan juga tambahan dari 600 ribu sampai dengan 700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja ya terkait dengan kuliner, fashion, dan kria. Nah rangkaian G20 ini khusus UMKM, ini kita data ini menyerap nyaris atau sekitar 33 ribu orang ya. Ya tadi seperti yang testimoni dari teman-teman sentra kria di Bali untuk produksi fernir ini ya. Ini memang kita siapkan hanya hari ini saja, Mas Kevin ya, bukan hanya gelaran di Bali di periode sampai 16 November, tapi ini satu tahun. Seperti yang kita ketahui kan sebenarnya rangkaian dari G20 ini kan ada sekitar 200 event, baik event maupun set event, sehingga Pak Menteri Kooperasi dan UKM, Pak Teten, Mas Tuki, ada tiga sini selain pertama kita menyiapkan set event, seperti event fitur SME yang ada di layar ya, yang berlangsung selama ini di Bali, dan dua lagi kita memastikan official merchandise seluruh set event itu adalah produk UKM dan terakhir adalah hospitality, dari selama gelaran ini hadir produk-produk UKM. Demikian Mas Kevin. Strategi promosi yang dijalankan itu seperti apa Pak Fikir? Jadi pertama tentunya koordinasi dengan seluruh event organizer, event dan set event penyelenggaraan G20 ini. Kedua tentunya pada saat berlangsung di Bali, Kemenkop UKM menyelenggarakan event pameran Future SME Village. Di sekolah, banyak sekali UMKM yang sudah dikurasi, sudah diseleksi dari seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya Bali ya. Nyaris 300 brand, ini kemudian hadir dengan narasi dari mulai future food, future fashion, future craft, future ability untuk elektrik vehicle, sampai future tradisi. Oke. Antusiasme delegasi yang datang kemudian melihat UMKM asli Indonesia itu seperti apa Pak Fikir? Jadi karena tadi ini sudah dikurasi, kita sudah sesuaikan dengan profil traffic dari delegasi G20, ini memang kita mendapatkan antusiasme yang luar biasa. Di mana Bali Collection ini, lokasinya di Nusa Dua ITDC, dikelilingi oleh venue dari berlangsungnya G20 dan eventnya dalam rangkaian G20. Yang lainnya eventnya ini kan sebetulnya sifatnya conference, rapat-rapat yang sangat formal lah. Kita kan dibalikkan tempat outdoor dan tempat hangout juga ada karena disitu ada banyak stage yang mulai dari hiburan, seni tradisi yang juga sudah dikurasi dari seluruh Indonesia sampai dengan kusidusi kecil berkenaan dengan isu-isu yang memang relate dengan pembahasan G20 ya. Tentunya dengan narasumber dan isu yang sangat sesuai dengan UMKM di Indonesia. Jenis UMKM yang paling mendapatkan perhatian, yang paling laku oleh delegasi itu yang mana Pak Vicky? Ya sebenarnya pasti kuliner ya, karena kan disitu tempatnya terhangout. Tapi tadi kria, berbasis kria dan home decor, ini kan banyak juga souvenir-souvernier yang dicari nih oleh para delegasi selama berlangsung acara. Tentunya ya kan, kemudian juga banyak produk-produk yang basisnya pangan, basisnya sampai dengan teknologi digitalisasi ini menarik. Jadi yang menarik ini sebetulnya bukan hanya langsung ya B2C, tapi juga ada banyak tawaran kerjasama. Ya itu yang sebetulnya juga kita targetkan. Profil dari para delegasi ini kan sebenarnya mewakili representasi bisnis, pemerintahan dari banyak negara, kita tawarkan promosi produk UMKM ini bukan hanya jualan hari ini, tapi juga di masa yang akan datang sampai dengan ekspor nanti, Mas Kevin. Nah itu strateginya bagaimana tuh Pak Vicky? Ini kan kita pengennya UMKM kita tidak hanya laku pada saat G20 saja ya, tapi kemudian juga tahun-tahun yang akan datang. Bahkan mungkin ada kemudahan begitu untuk UMKM kita bisa melakukan ekspor lebih besar begitu nanti ke depannya. Nah ini, what's next nih ke depannya nih Pak Vicky? Ya, sejak awal di Kementerian Koperasi UKM, kami memiliki salah satu program strategisnya adalah memang UKM go ekspor, masuk ke rantai pasok industri sampai dengan global value chain ya, Mas Kevin. Jadi memang kita sudah siapkan dulu sebelumnya ekosistemnya dari mulai pendampingan. Pendampingan terkait dengan sertifikasi akses pembiayaan khusus ekspor, berkaitan dengan Himbara khususnya BNI, ada program namanya BNI Ekspora. Kemudian kita juga sudah menyiapkan agregator-agregator di sektor yang prioritas, strategis, dan sudah punya portfolio UMKM secara kualitas dan kapasitas produksinya untuk bisa menjadi penghubung. Karena seperti kita ketahui kan UMKM ini skalanya masih terbatas, kualitasnya juga perlu dijaga terus konsistensinya. Nah kita hadirkan sebetulnya kemitraan dengan agregator yang menghubungkan dengan pasar luar negeri termasuk kebayar-bayar yang memang memiliki pembelian yang rutin gitu. Jadi ini secara ekosistem memang sudah disiapkan. Jadi bukan event ini nggak hanya sendiri ya, karena memang sudah siapkan ekosistem agar manfaat dari event ini untuk UMKM dapat berkelanjutan. Pak Fiki, produk-produk UMKM yang laku di pasar ekspor itu jenisnya apa sih Pak Fiki? Ya, sampai saat ini yang lagi hit setelah pandemi ini furniture salah satunya. Ini selain produk perikanan, itu kan terus ya. Kayak kopi, produk horticultura, buah-buahan antotropis gitu. Tentunya juga produk perikanan gitu. Jadi furniture kria ini sangat signifikan ya terkait dengan peningkatan setelah pandemi ini. Jadi permintaan dari luar negeri ini luar biasa. Satu lagi Pak Fiki, ini kan akses mengenai permodalan ini juga menjadi salah satu persoalan UMKM ya, yang sampai sekarang mungkin tidak banyak yang bisa mengakses. Nah ini upaya untuk kemudian memudahkan UMKM kita bisa mendapatkan akses permodalan, supaya kemudian mereka bisa scale up begitu. Apa saja yang sudah dilakukan Pak Fiki? Ya, rasanya pemerintah hari ini di era Pak Jokowi sudah sangat holistik ya, menyiapkan ekosistem pembiayaan UMKM. Dimulai dari mikro, di mana hadir di sini kemandirian BUMN mendorong, ada hadirnya holding untuk UMKM, di mana BRI merger dengan PNM, nggak ada ya. PNM punya produk khas ya, namanya Mekar, yang untuk pinjaman usaha mikro, ultramikro untuk perempuan, yang nasab terus bertumbuh, sudah bahkan 12 juta bah, dan ini akan mencapai targetnya Pak Erick Thohir ini sampai dengan 20 juta nasabah. Nah, kemudian juga di Kementerian Koperasi UKM, kami juga Pak Eten adalah, kita kebagian tugas untuk memberikan subsidi bunga untuk KUR, kredit usaha rakyat, di mana target presiden, sampai dengan 2024, pembiayaan untuk UMKM ini, targetnya sampai dengan 30 persen, pembiayaan dari perbankan ya, hari itu 12 persen, dan ini di dekat, hari ini, KUR ini sudah disiapkan sekitar 345 triliun, Pak Kevin ya, sampai tahun depan, harapannya mencapai dengan 440 triliun, dan tentunya kemudahan-kemudahan aksesnya. Ya, seperti dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunan IPP 7 2021, ini tidak ada lagi sekarang perizinan, yang ada namanya pendaftaran. Jadi, satu pintu, online single submission OSS di Kementerian Investasi, UMKM yang sektor yang usahanya tidak beresiko tinggi, ini hanya cukup mendaftar OSS. Jadi, ini yang kita lakukan tentunya selain strategi tadi pendampingan, kemudian ada yang sama dengan autor ya, yang bisa memastikan proses dari UMKM kita naik kelas, dengan standarisasi tertentu, ini tetap dikawal ya, end-to-end-nya. Ya, Pak Vicky, informasinya ada pameran UMKM yang pada saat ini masih berlangsung di sana, meskipun KTT G20-nya pertemuan puncaknya sudah lewat, begitu ya kemarin pertemuan puncaknya. Apa yang mungkin bisa dipromosikan, Pak, dari pameran ini, apabila masyarakat ingin datang bisa atau tidak, dan kira-kira bisa melihat UMKM jenis apa saja di sana? Ya, jadi kita menyelenggarakan event future SM East Village. Nah, hadir berpameran, ya bereksibisi UKM-UKM terpilih dari seluruh Indonesia. Kita berkerjasama dengan banyak sekali mitra, ya para sponsor, para agregator, ada rumah BUMN yang menghadirkan UKM-UKM binaannya yang tentunya terpilih. Kemudian juga ada dari BCA yang punya juga binaan-binaan UKM yang terpilih, dan masih banyak lagi. Di sana juga ada hutan bambu G20. Di sana ada produk-produk terkait dengan fashion, kria, ada food, kemudian ada juga sampai dengan wellness ya, yang saat ini sekarang lagi happening nih, produk kesehatan yang memang berbasis tradisi. Nah, ini menarik sekali dan sangat dapat antusias banyak dari masyarakat ya. Jadi, di balik koleksi ITDC Nusa 2, silahkan bisa hadir. Rasanya pasca dari pertemuan tingkat tinggi kemarin, terakhir kemarin ya, ini warga masyarakat atau rekan-rekan semua bisa lebih mudah mengakses venue-nya. Sebelumnya karena memang perlu ID atau UMKM sebagainya, terkait dengan proper dan security ya. Mas Kevin demikian. Oke, baik Pak Vicky, kita berharap semoga kemudian UMKM kita akan semakin laku, akan mendapatkan akses permodalan juga lebih mudah, dan kemudian bisa lebih banyak lagi yang menembus pasar ekspor. Terima kasih Pak TB Vicky C. Satari, staff khusus Menkop dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Pak Vicky, terima kasih. Selamat siang.